Memang mendenai hero-hero yang mereka ban dan ini dia untuk grup standings dari grup A. Onyx masih kokoh berada di puncak kelas men. Siusun menyusul dengan poin yang sama di babak dari grup B. Cukup keras tentunya melihat Fireflux Esports dan juga Blacklist International yang berada di top 2. Tapi kita juga harus memperhatikan juga bagaimana nantinya RRQ dan juga untuk tim SMG. Terutama untuk RRQ akhir yang baru saja mendapatkan kekalahan. Mereka harus memperhatikan bagaimana next match mereka. Untuk mengejar ketertinggalan karena kalau satu kali kekalahan lagi mungkin mereka akan bernasib sama dengan Big Red Ronson. Tapi Triple Esports sepertinya masih libur ya di dua hari ini ya. Jadi mereka akan bermain di dua. Nanti nih. Abis ini baru kita mungkin akan saksikan juga untuk tomorrow schedule yang siusun yang akan berhadapan dengan The Triple Esports. Lalu kalau kita melihat dari babak grup yang ada wildcard-nya nih. Ada tim Flash yang ketemu sama Lilgan, tim asal Mongolia yang akan bertanding untuk pertama kalinya. Dan The Ohio Brothers, North America representative akan bertanding melawan Geek Farm ID. Iya. Representasi dari Indonesia dan Black Test International akan bertanding kembali melawan tim SMG, tim wildcard yang pertama. Wow. Dan pasti Geek Farm ini masih membutuhkan poin kemenangannya. Iya. Karena ingat di hari kemarin mereka dikalahkan tahap dengan 0-2. The Ohio Brothers ini juga bukan lawan yang muda. Iya. Dan menurutku mereka juga punya motivasi lebih apalagi mereka kemarin baru dikalahkan juga. Eh tadi ya? Tadi ya? Iya tadi, match 1 match 1. Kini kemarin. Lawan dia. Itu tentunya kita terus berbcakap dengan madele penye Kenyan. Aku tidak Seiten membuat THAT organisikal ik futuro-nya sini.